Amplopnya masih dalam kondisi tersegel, silahkan Rifana. Baik, kami ingatkan sekali lagi pertanyaan hanya dibacakan satu kali dan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno, subtema kebutuhan pokok infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar. Menurut Badan Pusat Statistik, penyumbang utama inflasi bulan September 2024 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau. Dimana beras adalah komoditas penyumbang inflasi terbesar. Pertanyaannya, menurut Anda bagaimana strategi mengendalikan inflasi pangan tanpa harus bergantung pada produk impor? Bagaimana pula untuk mendapatkan pangan lokal yang harus bersaing dengan provinsi lain? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai Anda berbicara. Kita harus menciptakan pangan murah yang seperti saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak farming. Dengan kelompok tani dan selama ini PMDADKI telah melakukan hal itu. Kemudian kita ciptakan pasar agar apa? Harga bisa menjadi murah, itu yang pertama. Yang kedua untuk hunian dan transit-oriented development. Menyediakan hunian yang berterintegrasi dengan transportasi publik dengan prinsip yang dikatakan transit-oriented development ini. Nah kemudian harus kita lahirkan Jakarta jernih. Air bersih dan sanitasi di Jakarta menjadi masalah. Memberikan hak dasar air bersih dengan cakupan pelayanan pepipaan menuju 100%. Karena Jakarta ini baru mencapai 44%. Inilah kendala utama. Sehingga pelayanan dasar di Jakarta ini belum menyeluruh. Kemudian kita akan melakukan, yaitu yang dikatakan Super App Jaki ini. Untuk mendekatkan pelayanan publik ke pendudukan. Pengaduan sampai perizinan dalam genggaman tanpa pungli. Dan yang terakhir adalah Transjabodetabek. Kita akan melakukan pembuatan yaitu transportasi untuk jarak 500 meter rumah dijangkau transportasi publik. Menambah rute dan jumlah bus. Headway atau waktu tunggu harus dilakukan 3 menit. Dan kemudian kita akan memberikan gratis kepada 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi publik yang ada di Jakarta. Seperti MRT, RRT, Busway dan Jaklingko. Mudah-mudahan dengan ini salah satu permasalahan tentang inflasi terjadi di Jakarta bisa tertanggulangi. Mungkin itu, terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak ingin ditambahkan cukup? Cukup. Terima kasih. Sekarang kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Baik. Tadi dikatakan bahwa masalah kebutuhan bahan pokok adalah masalah utama di Jakarta ini. Karena memang 98 persen kebutuhan Jakarta dipasok dari luar Jakarta. Oleh karena itu, kami akan buat kerjasama, kontrak kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Ada dua pilihan, kontrak langsung ataupun BUMD kita bisa berinvestasi di daerah-daerah yang penghasil pangan. Di antaranya misalnya NTB-NTT adalah daerah penghasil sapi. Maka bagaimana kita bisa membuat RPH modern di sana dan kemudian dengan akses melalui pesawat kita bisa antar ke Jakarta. Dengan demikian kita bisa mendapatkan pangan yang, daging yang relatif murah. Tetapi tentu dengan dukungan subsidi transport pesawat. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama memang mengefisiensikan rantai pasok yang ada supply chain. Sehingga harga itu juga bisa nanti lebih dapat terkontrol dan lebih efisien. Dan kalau rantai pasok ini kita digitalisasikan ini menjadi suatu hal yang lebih memastikan bahwa pengendalian tadi daripada mata rantai itu bisa dilakukan dengan konsep blockchain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana partisipasi masyarakat di dalam melakukan salah satu inovasi seperti urban farming. Sehingga nanti mereka bisa sepenuhnya mendukung program yang lebih mengefisiensikan daripada mata rantai tadi. Terima kasih. Sekarang kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut tiga untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut satu dan dua waktu ada satu menit dari sekarang. Memang secara realita Jakarta tidak mungkin bisa membangun pertanian karena lahannya tidak bisa memenuhi itu. Karena itulah kenapa selama ini pemerintah DKI melakukan kontrak farming dengan beberapa daerah. Dengan Jawa Barat termasuk dengan NTT dan itu dilakukan. Selama ini berjalan dan ini dikerjakan secara profesional oleh badan usaha milik daerah yang disebut pangan Jakarta. Dijalankan secara profesional dan kita lakukan operasi pasar. Hanya ini yang bisa Jakarta lakukan. Dia tidak bisa menanam dalam skala besar. Dia tidak bisa mensuplai dalam kebutuhan yang besar. Satu-satunya cara yaitu bekerjasama dengan beberapa daerah untuk lakukan kontrak farming ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Masih ada waktu dimanfaatkan atau cukup? Cukup? Baik. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Mohon tenang, terima kasih. Kami persilahkan panelis Bapak Timbul Siregar untuk mengambil... Bapak Timbul Siregar.